Pemberita mengungkapkan 14 rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu, reaksi pun bermunculan dari pengelola rumah sakit serta para pasien dan keluarganya yang khawatir vaksin palsu berdampak buruk terhadap kesehatan mereka. Kita langsung bergabung dengan Faizin Adi dan Jurur Kamerah Muhammad Rinto yang ada di rumah sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur. Faizin, bagaimana respon dari pihak rumah sakit terhadap tuntutan para pasien dan keluarganya? Ya Egan, tadi secara tertulis pihak rumah sakit Harapan Bunda melalui direkturnya Dr. Vina menyatakan keprihatinnya dan juga kemarahannya atas peredaran vaksin palsu yang ternyata juga masuk ke dalam rumah sakitnya. Dan untuk itu pihak rumah sakit Harapan Bunda menyatakan akan bertanggung jawab dengan memberikan vaksin ulang kepada balita-balita yang diduga mendapatkan vaksin palsu dan belum juga diketahui kapan akan dilanjutkan, akan diberikan vaksin ulang tersebut kepada keluarga pasien. Karena sejak semalam hingga siang ini puluhan keluarga balita yang diduga mendapatkan vaksin palsu dari rumah sakit Harapan Bunda ini sudah berkumpul di rumah sakit Harapan Bunda namun belum mendapatkan kepastian dari pihak manajemen rumah sakit bentuk seperti apa atau kapan pertanggung jawaban dari pihak rumah sakit terhadap balita-balitanya yang diduga mendapatkan vaksin palsu dari rumah sakit Harapan Bunda ini. Ya Egan Ya Faizin, meskipun pernyataan dari pihak rumah sakit sangat singkat apakah kemudian sudah dapat diduga maupun diketahui bagaimana vaksin palsu ini bisa beredar di rumah sakit Harapan Bunda, Faizin? Ya Egan, jika merujuk dari keterangan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan di depan DPR kemarin dari 14 rumah sakit yang diduga mendapat atau masuk vaksin palsu ini hanya satu rumah sakit yakni rumah sakit Harapan Bunda ini yang peredarannya sedikit berbeda jika 13 rumah sakit lain yang semuanya berada di Bekasi ini mendapatkan vaksin palsu melalui penyalur yakni CV Aska Medica di rumah sakit Harapan Bunda ini diduga vaksin palsu masuk melalui seseorang bernama Maskor namun belum diketahui apakah Maskor ini merupakan pihak internal atau dari luar rumah sakit Harapan Bunda ini namun kami tadi sempat mewancarai beberapa keluarga pasien yang menyatakan bahwa mereka menduga vaksin palsu ini ditawarkan melalui pihak suster mereka antara lain mendapatkan ketika sedang menunggu vaksin untuk balitanya dinyatakan bahwa vaksin dari rumah sakit itu habis dan kemudian mereka ditawarkan vaksin stok vaksin dari dokter dari suster yang merupakan stok dari dokter lain dan vaksin ini tidak pembayarannya tidak melalui rumah sakit karena kuitansinya bukan dari rumah sakit tetapi langsung dibayarkan kepada pihak suster yang dicurigai memberikan vaksin palsu tersebut dan berikut ini adalah kutipan pernyataan dari salah satu orang tua balita yang beberapa bulan lalu balitanya mendapatkan vaksin dari rumah sakit Harapan Bunda kayaknya semua rata-rata mirip-mirip jadi suster menawarkan bahwa ini stok farmasi habis stok rumah sakit habis ada ini stok lain gitu stok lain itu ada yang bilang dari dokter lain ada yang kalau dari saya dari dokter lain gitu ada juga yang bilang dari misalkan stok dia sendiri, stok pribadi suster tersebut nah terus kalau ditawarkan dokter bilang iya mau nggak gitu karena saya yang ditawarkan adalah stok dokter lain kan ya saya mau gitu ya saya nggak pernah ada curiga untuk untuk ini akan bermasalah gitu dan memang terus bayarnya memang bayar setelah bayar, bayarnya cash dia nggak lewat kasir bayarnya langsung ke susternya? ke susternya ya kan meski demikian masih belum diketahui secara pasti bagaimana modus masuknya vaksin palsu ke rumah sakit harapan bunda yang ada di Jakarta Timur ini hingga saat ini penyelidikan masih terus berlangsung dan belum diketahui siapa pastinya pihak-pihak yang bertanggung jawab atau yang melakukan mengedarkan vaksin palsu ke rumah sakit harapan bunda di Jakarta Timur ini selamat menikmati selamat menikmati